Gua Senhui sangat besar, dengan radius 500 ribu mil. Setelah memasuki gua, utusan itu terbang sejauh 200 ribu mil menuju kompleks istana di pegunungan. Hampir seribu istana dan bangunan, berdiri di puluhan puncak gunung, menempati jarak ribuan mil. Setidaknya ada 50 ribu tuan asing yang tinggal di ribuan istana dan bangunan. Sebagian besar dari 50 ribu orang ini adalah penjaga dan pelayan kerajaan Tuhan, dan hanya ada lebih dari 50 orang kuat di kerajaan Tuhan. Tetapi kualitas raja-raja ini lebih tinggi, dan kebanyakan dari mereka adalah raja-raja perantara. Melihat sekeliling, seluruh kelompok istana damai dan tenteram. Khidmat dan husyuk, namun juga dengan sedikit suasana sibuk. Puluhan pengawal terlihat jelas berpatroli di sekitar kompleks istana. Sejumlah besar penjaga menjaga gerbang setiap istana, puncak, dan lorong. Jitiansing mengikuti utusan dewa, terbang ke dalam kelompok istana, mendarat di luar istana sederhana. Ada ratusan penjaga di istana, dan pemimpinnya adalah Raja Dewa Tengah. Jitiansing menemukan bahwa Raja Dewa Tengah adalah komandan pengawal. Utusan yang ditugaskan padanya ingin melaporkan berita tersebut kepada komandan. Dia tidak tertarik dengan hal ini, dan sasarannya bukanlah komandan penjaga, tetapi penguasa singa. Oleh karena itu, dia meninggalkan utusan Tuhan dengan tenang dan berkeliaran di langit sendirian. Faktanya, dia diam-diam melepaskan kesadaran ilahi dan menjelajahi pola dan pertahanan kelompok istana. Pada saat yang sama, dia masih mencari tanda penguasa Tianshi. Tujuannya sangat sederhana. Dia dapat menemukan Master Tianshi secara diam-diam, menangkapnya, dan menekan beberapa informasi. Alangkah baiknya jika kita bisa beroperasi secara rahasia tanpa mengganggu puluhan ribu penjaga dan puluhan dewa. Jitiansing berkeliaran di kelompok istana selama setengah jam, dan pada dasarnya menguasai situasi pertahanan ribuan mil. Di saat yang sama, dia juga melihat bahwa area tersebut dilindungi oleh susunan tiga pertahanan. Meskipun tiga lapisan susunan pertahanan tak kasat mata adalah susunan dewa tingkat atas tingkat raja. Namun, ketika ketiga susunan utama diaktifkan, mereka sangat dekat dengan susunan dewa tertinggi tingkat raja. Namun, ini bukanlah ancaman bagi Jitiansing. Dia sedang mencari tanda penguasa Tianshi dengan akal sehatnya. Tiba-tiba, dia melihat sesosok tubuh melintas melewati istana di puncak gunung. Awalnya, Jitiansing tidak mempedulikannya. Dia hanya mencari Master Tianshi yang tidak tahu di mana dia bersembunyi. Namun dia tiba-tiba tersadar dan merasa sosok yang baru saja melintas itu merasakan deja vu. Jadi kesadaran ilahinya segera berkumpul pada sosok itu. Kemudian dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah seorang pemuda tampan yang tingginya lebih dari sepuluh kaki dan mengenakan baju besi emas. Pria muda itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia bukanlah ras manusia atau ras asing, atau naga atau protos. Ini tentang klan Fartian, yang seharusnya menghilang. Pemuda itu adalah semangat saat ini. Tuan kecil dari klan surga yang memotong, Tianshu. Saat dia melihat kitab surga, ingatannya langsung kembali ke 100 tahun yang lalu. Saat itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk menyerang dan menghancurkan bintang tersebut. Kaisar Yun Suyan dan Tianshu lah yang melancarkan pertempuran sengit dengannya untuk melawan. Meskipun demikian, ia mengalahkan Yun Suyan dan Tianshu, sehingga Fathian Sing mengalami kerusakan parah. Tetapi pada saat bintang pemotong langit hancur, proyeksi terpisah dari Dewa Dunia Bawah membuka dua alam dan turun ke Dunia Fana. Kemudian, Kaisar Dewa Yu Ming menyelamatkan bintang jatuh itu dan mengejar Jitian Sing. Jitian Sing hampir mati, dan Yunyao serta Jiki juga dibunuh oleh Kaisar Dewa Yu Ming. Setelah perang, Kaisar Dewa Yu Ming ingin kembali ke dunia atas bersama Tianshu dan Ji Wuheng. Kaisar Nagalah yang menyelamatkan Ji Wuheng tepat pada waktunya. Dan Tianshu, tentu saja, dibawa ke dunia atas oleh Kaisar Dewa Yu Ming. Pada saat itu, ada terlalu banyak peristiwa dalam perang itu, dan kerugian Jitian Sing serta lainnya terlalu tragis. Akibatnya, dia mengabaikan Tianshu yang diambil oleh Kaisar Dewa Yu Ming. Tapi hari ini, dia melihat Tianshu lagi di gua kecerahan ilahi ini. Apa yang membuatnya merasa lebih luar biasa adalah Tianshu memiliki tujuh kekuatan alam Raja Dewa dan menjadi Raja Dewa yang unggul. Jitian Sing sangat terkejut dan berpikir dalam hati, apakah kamu menerima Tianshu sebagai murid? Jika bukan karena bimbingan dan instruksi dari Dewa Yu Ming, bagaimana kamu bisa menjadi Raja Dewa yang unggul begitu cepat dengan bakat dan kualifikasi Tianshu? Sebaliknya, bakat Ji Wuheng adalah bakat kelas satu di dunia. Namun hingga saat ini, Ji Wuheng hanyalah Raja Dewa Tengah. Dengan mengingat hal ini, Jitian Sing semakin yakin bahwa Kaisar Dewa Yu Ming akan menerima Tianshu sebagai muridnya. Jika tidak, Tianshu tidak memiliki kekuatan seperti itu, tidak akan muncul di Shen Hui Dong Tian, dan kemungkinan besar tidak memiliki identitas yang begitu mulia. Bahkan jika beberapa Dewa yang kuat bertemu dengan Tianshu, mereka harus membungkuk dengan hormat. Pada masa itu, Anda beruntung bisa bertahan hidup. Jika aku bertemu denganmu lagi hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu tinggal. Ji. Tianshing menatap sosok Tianshu dan mengambil keputusan. Perasaan ilahi mendeteksi bahwa Tianshu tampak dalam suasana hati yang bahagia dan bergegas ke gunung di tengahnya. Dia memiliki senyum tebal di wajahnya dan ekspresi melihat. Pemandangan ini, Ji Tianshing juga diam-diam bergegas ke puncak gunung dan berpikir, siapa yang akan ditemui Tianshu? Mengapa Anda begitu bahagia dan menantikannya? Segera, Tianshu mendarat di luar istana para Dewa biasa. Ketika penjaga melihatnya, dia membungkuk dan memintanya untuk masuk. Ji Tianshing segera mengikuti, diam-diam menyelinap ke dalam istana, bersama Tianshu ke dalam istana. Setelah beberapa saat, Tianshu datang ke ruang rahasia di bawah istana. Ruang rahasia ini tampaknya tidak penting, tetapi telah dibangun dengan rumit dan dilindungi oleh banyak formasi ilahi. Ji Tianshing jika tidak diamati dari dekat, juga mudah untuk diabaikan, lebih banyak lagi tidak akan perhatikan orang-orang di ruangan itu. Pada saat ini, Tianshu membungkuk ke pintu kamar rahasia dan berkata, Tuan Yu, Tianshu telah diperintahkan untuk datang menemuinya. Tidak ada suara di ruangan itu. Itu butuh beberapa menit hingga pintu terbuka. Sebuah suara tua keluar dari ruang rahasia dengan suara yang ramah, Tianshu, masuk dan bicara. Tianshu mengangguk sambil tersenyum dan buru-buru melangkah ke ruang rahasia. Ji Tianshing, yang tidak terlihat, telah memasuki ruang rahasia dan melihat situasi di dalam ruangan tersebut. Hanya ada seorang lelaki tua dari ras berbeda, yang seperti pohon mati, duduk di atas altar. Lelaki tua berjubah hitam itu memiliki wajah seram dan semangat Raja Tuhan yang kuat. Ji Tianshing dapat melihat bahwa lelaki tua ini adalah kekuatan Raja Tuhan di pertengahan periode ke-9. Dia adalah penguasa wilayah Singa Surga. Namun dia tidak terburu-buru untuk memulai, dan dia juga ingin mendengar apa yang dikatakan wilayah Tianshu dan Tianshi. Setelah memberi hormat kepada penguasa Tianshu, Tianshu tidak sabar untuk bertanya, Tuan Yu, Jenderal terakhir telah berlatih dalam pengasingan sebelumnya, dan dia berhasil menembus tujuh tingkat negara bagian Senjun kemarin. Setelah meninggalkan celah tersebut, saya mendengar komandan penjaga berkata bahwa kamu telah memanggil Jenderal terakhir, dan kamu punya kabar baik untuk diberitahukan kepada Jenderal itu. Penguasa wilayah Singa Surga mengangguk sedikit, dan pipinya yang jahat berusaha mengeluarkan senyuman ramah dan berkata, Ya, Tuanmu yang mulia akan datang ke bintang Singa 4002. Tiba-tiba mendengar berita itu, Tianshu langsung tercengang. Bahkan Jitianshing tertegun sejenak, dan matanya bersinar karena takjub. Tentu saja, dia tahu bahwa penguasa tertinggi alam Singa Surga adalah Dewa Dunia Bawah. Saat ini, beberapa pertanyaan muncul di benaknya. Tanpa alasan, mengapa Dewa Hantu tiba-tiba datang ke Tianshi? Apakah Kaisar Dewa Yu Ming akan datang, atau dia datang secara terpisah? Bukankah seharusnya dia tinggal di kedalaman kehampaan untuk mempelajari misteri kabut? Apakah jejakku telah terungkap dan berspekulasi oleh Dewa Hantu? Pada saat ini, Tianshu akhirnya kembali ke rumah Tuhan, menunjukkan keterkejutan. Suaranya cukup bersemangat dan menggeram, benarkah? Guru akan kembali menemui saya. Hahaha luar biasa. Meskipun, dalam 100 tahun terakhir, guru saya telah mengirim pesan dan menginstruksikan saya beberapa kali. Namun dia hanya kembali untuk melihat saya sekali, 80 tahun yang lalu. Ketika guru kembali, dia akan sangat senang melihat bahwa saya telah menjadi Dewa Tertinggi. Meskipun, Tianshu telah tinggal di Tianshu selama hampir 100 tahun dan telah terintegrasi ke dunia ini. Tapi dia tidak punya siapapun untuk diandalkan, tidak ada kerabat, satu-satunya pendukung adalah Dewa Hantu. Dia menganggap Dewa Yu Ming sebagai tuan dan ayahnya. Tentu saja, dia ingin sering bertemu dengannya. Tapi dia juga tahu bahwa Kaisar Dewa Bawah sedang melaksanakan rencana besar yang mengguncang bumi dan tidak bisa pergi. Ini seperti 80 tahun yang lalu, ketika Kaisar Dunia Bawah datang mengunjunginya, mereka hanyalah inkarnasi. Memikirkan hal ini, Tianshu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Yu, apakah Tuan itu adalah Tuanmu sendiri, atau apakah itu inkarnasi yang datang, seperti yang terakhir kali. Penguasa wilayah Tianshu mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, sifat yang datang adalah inkarnasi. Bagaimana noumenon dari orang dewasa tertinggi bisa muncul? Jangan bicara tentangmu, bahkan jika kamu adalah kursi ini, kamu belum pernah melihatnya. Tubuh Tuhan yang mahasah. Mendengar Dewa Yu Ming akan datang kembali, Tianshu mau tidak mau sedikit tersesat dan menyesal. Melihat perubahan suasana hatinya, penguasa Tianshu berkata sambil tersenyum, Tianshu, betapa sibuknya Tuhan yang mahasah. Saya tidak dapat muncul, Anda harus memahami dan memahami. Ketika Tuhan yang mahasah kembali, Anda harus bekerja dengan baik. Tianshu dengan cepat mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, dan kemudian bertanya, Tuan Yu, baru-baru ini, Tianshi dan Sinyu diam. Tidak ada yang terjadi, kami telah membayar upeti tepat waktu. Bagaimana mungkin Tuan kembali saat ini? Seharusnya lebih dari sekedar melihatku. Harus dikatakan bahwa Tianshu tidak bodoh, tetapi juga memiliki pengetahuan diri. Meski merupakan murid dekat Dewan Eter, ia mengaku tidak begitu penting dalam pikiran Dewan Eter. Penguasa wilayah Tianshi mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, tidak heran kamu bisa mendapatkan bantuan dari orang dewasa tertinggi. Kamu tidak hanya berbakat, tetapi juga cerdas. Iya, Tuhan yang mahasah akan kembali untuk menghadapi yang kuat. Musuh. Meskipun Tuhan yang mahasah tidak menyebutkan siapa pria yang dipanggilnya. Tetapi pria itu telah memasuki alam bintang-bintang, dan kemungkinan besar akan datang ke bintang-bintang untuk membunuh. Tuhan yang mahasah meminta kita untuk menjaga dengan hati-hati, tetapi kami tidak dapat menunjukkan kekurangan apapun, sehingga pria itu akan waspada. Mendengar ini, Tianshu mengerutkan kening dengan curiga dan bertanya, Tuhan adalah salah satu yang terkuat di dunia. Siapa yang memenuhi syarat? Untuk menjadi musuh kuatnya. Ngomong-ngomong, di mana Tuhan sekarang? Kapan kita bisa mencapai bintang singa? Penguasa wilayah Tianshu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, Tuhan yang mahasah selalu misterius. Bagaimana dia melakukan sesuatu tidak bergantung pada kita. Tetapi ketika Tuhan yang mahasah mengirimkan pesan dua atau tiga bulan yang lalu, itu pasti bintang singa. Oh, itu bagus. Kemudian Tianshu merasa lega dan menawarkan untuk mengatakan, Tuhan Yu, saya akan mengirimkan perintah kepada semua penjaga untuk menjaganya. Tidak. Penguasa domain Tianshu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku sudah mengatur segalanya sejak lama. Jangan khawatir tentang hal itu. Anda hanya perlu tinggal di kuil dan menunggu dengan sabar kembalinya. Mata Tianshu tertinggi yang sedikit suram. Dia menganggup tanpa ekspresi dan berkata ya. Faktanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia hanyalah dewa yang unggul, tidak lebih baik dari para penjaga itu. Bahkan jika musuh kuat tuannya datang, dia hanya bisa digunakan sebagai umpan meriam, tidak bisa berperan. Alasan kenapa dia bisa menjadi jenderal dan menduduki jabatan setinggi itu masih ada di hadapan tuannya. Singkatnya, Master dan Master Domain telah mengatur segalanya. Dia hanya perlu menonton. Kalau begitu, aku akan pergi. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, Tianshu memberi hormat dan meninggalkan kamar rahasia. Ji Tianshing juga meninggalkan kamar rahasia dan mengikuti Tianshu keluar istana para dewa. Aku tidak menyangka hari penguburannya benar. Dewa dunia bawah menebak bahwa aku akan datang ke bintang Tianshi. Dia mengirim inkarnasi untuk datang ke sini dan meminta penguasa Tianshi untuk mengambil tindakan pencegahan yang ketat. Pantas saja kekuatan pertahanan pintu masuk dong Tian tidak lemah. Ji Tianshing memahami segalanya setelah mendengarkan dialog antara Master Domain Tianshi dan Tianshu. Namun, untuk sesaat, bisakah orang kuat di alam dewa benar-benar menggunakan kekuatan surga untuk menyimpulkan dan memprediksi masa depan? Pada akhirnya, Kaisar Dewa Dunia Bawah yang menghitung hasil ini, atau Kaisar Dewa Jiu Yang mengingatkannya. Jika Kaisar Dewa Jiu Yang mengingatkannya, itu berarti Kaisar Dewa Jiu Yang telah menganalisis bahwa Raja Dewa Chang Feng dan penguasa Domain Tianyang dibunuh oleh ku. Dewa-dewa ini tidak boleh diremehkan. Mereka lebih canggih dari yang lain. Melalui hal-hal ini, Ji Tianshing melakukan kontak tidak langsung dan bersaing dengan kedua dewa tersebut. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa kedua dewa itu tidak hanya kuat dan berkuasa, tetapi juga pikirannya lebih mendalam daripada sebelumnya. Dia merasakan lebih banyak tekanan untuk rencana balas dendam di masa depan. Setengah jam kemudian, Tian Su kembali ke kuil tempat dia tinggal. Dia adalah orang yang sombong dan angkuh. Meskipun demikian, penguasa Tian Su memiliki cara berbicara yang baik, yang tidak membuatnya malu. Namun dia tetap merasa dihina dan tidak bahagia. Dia kembali ke kediamannya, mengabaikan para penjaga dan pelayan, dan langsung masuk ke kamar rahasia. Duduk bersila di ruang rahasia, dia tidak berlatih, tetapi bergumam pada dirinya sendiri, bahkan jika Tuan Muda adalah talenta terbaik, dia akan menjadi dewa tertinggi dalam seratus tahun, tapi apa? Di Sirius dan seluruh alam, dewa yang unggul adalah umpan meriam, keberadaan yang tidak berarti. Hanya ketika Anda menjadi raja para dewa, Anda dapat disebut orang kuat dan dihargai serta dihormati oleh orang lain. Kali ini Tuan saya kembali, saya harus meminta keterampilan kultivasi dari negara bagian Senwang, dan berusaha untuk menjadi raja dewa dalam waktu 30 tahun. Di masa depan, ketika saya mencapai tingkat ke sembilan negara bagian Senwang, saya akan dapat menggantikan master domain lama dan mengendalikan domain bintang Tianshi. Pada saat itu, aku akan dihargai oleh Tuan dan menjadi orang kepercayaannya. Berbicara tentang ini, Tian Su diam-diam mengepalkan tinjunya dan mengungkapkan api ambisi di matanya yang tegas. Namun, suara yang dalam dan dingin, namun mematahkan fantasi dan penglihatannya. Tidak, kamu tidak punya kesempatan. Tian Su terkejut, dan sarafnya tegang. Dia tanpa sadar menawarkan pisau ajaib dan melihat sekeliling dengan waspada penuh. Siapa? Siapa yang bicara? 4.003 Ruang rahasia latihan pengasingan Tian Su tentu saja dijaga ketat dan dipertahankan dengan ketat. Dia tidak berpikir ada orang yang bisa masuk tanpa menyadarinya. Terlebih lagi, suara pria dingin itu masih sangat aneh. Tian Su tidak hanya gugup, tapi juga hati. Saat ini, cahaya putih menyala di tanah tiga kaki jauhnya di depannya. Seorang pemuda teran berjubah putih dengan rambut hitam dan mata hitam muncul dari udara. Ini Ji Tian Xing. Yang dia tunjukkan bukanlah wujud pemuda naga, melainkan wujud aslinya. Dia memandang Tian Su dengan tangan kosong dan wajah dingin dengan cibiran di mulutnya. Tian Su memelototinya dengan mata tajam. Ketika dia melihat wajahnya, dia jelas terkejut. Perasaan pertamanya adalah bahwa pemuda berkulit putih itu akrab dan berbahaya. Kemudian, dia mencari ingatan yang luas, mencari petunjuk yang berhubungan dengan pemuda berjubah putih. Kemudian, ingatannya ditarik kembali ke perang di mana universitas hampir hancur seratus tahun yang lalu. Segala jenis darah dan api, gambaran kehidupan yang tragis, dalam benaknya dengan cepat terlintas. Dia tiba-tiba tersadar dan memahami identitas pemuda berjubah putih. Itu kamu. Kamu membunuh bangsa kuji terkutuk. Tian Xing. Tian Su mengepalkan pisau ajaibnya dan menatap Ji Tian Xing dengan mata merah. Seluruh tubuhnya dipenuhi amarah dan semangat membunuh. Ji Tian Xing mencibir dan berkata, Saya tidak menyangka setelah seratus tahun, Anda masih mengingat saya. Kemarahan yang tak terbatas dan niat membunuh memenuhi dada. Wajah marah Tian Su memelintir, menggerogoti giginya, dan menggeram, Ji Tian Xing. Kamu kasar, Al Gojo. Kamu telah menghancurkan Fatian Xing, membunuh sepuluh miliar orang di keluarga ku, dan membunuh ratu ibuku. Bagaimana aku bisa melupakanmu ketika aku dalam keadaan seperti itu? Perseteruan darah yang mendalam denganmu. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya, Siapa yang memberitahumu bahwa aku membunuh ibumu Yun Su Yan? Itu pasti dewa hantu, kan? Tian Su tertegun sejenak dan bertanya, Bukankah dia? Haha, Ji Tian Xing mencibir dengan nada menghina, dan berkata, Aku tidak membunuh Yun Su Yan. Dia dipaksa mati oleh kaisar Dewa Yu Ming. Pada saat itu, saluran antara dua dunia menyempit, dan Dewa Yu Ming kaisar tidak dapat mendukungnya, jadi dia membiarkan awan dan asap air berkorban untuk mendukung dua saluran batas. Dengan cara ini, Anda dapat meninggalkan dunia dan kembali ke dunia atas. Sayang sekali Anda sudah pingsan dan tidak melihat adegan itu. Kentut, Tian Su berteriak padanya dan menolak menerima jawabannya. Setelah kamu membunuh ibuku, kamu tidak bisa memaafkanku. Ji Tian Xing memandangnya dengan penuh simpati dan menggelengkan kepalanya, tutut. Tampaknya kamu sangat percaya pada Dewa Dunia Bawah dan memiliki perasaan yang mendalam. Kaisar Dewa Yu Ming menggunakan klan Fathian untuk memaksa ibumu mati. Tapi kamu memujanya sebagai guru dan menganggapnya sebagai ayah. Ini mungkin untuk mengakui pencuri itu sebagai ayah. Diam Tian Su mengeram dengan marah, berdiri, menunjuk ke arah Ji Tian Xing dengan pisau, dan mengeram, tidak peduli bagaimana ibuku meninggal, kamulah yang membunuhku. Aku akan mengembalikanmu sepuluh kali, seratus kali. Ji Tian Xing masih memiliki senyuman di wajahnya dan berkata, meskipun kamu berpura-pura marah dan gila, kamu tetap ingin membiarkan penjaga di luar waspada. Tapi sudah ku bilang, percuma saja berhati-hati. Ruang rahasia telah saya segel. Tidak ada yang bisa mengetahui situasinya di sini. Tian Su, yang baru saja marah, menjadi tenang dalam sekejap, dan ketakutan yang mendalam melintas di matanya. Setelah mengalami begitu banyak kemunduran dan kesengsaraan, dia bukanlah orang yang mudah terprovokasi. Dia tahu bahwa Ji Tian Xing dapat menerobos masuk ruang rahasia dengan tenang, dan dia benar-benar Raja Tuhan. Jadi, dia baru saja bertindak untuk menarik penjaga. Tapi dia tidak menyangka bahwa Ji Tian Xing telah menyegel kamar rahasia. Ketika cara kecil gagal, dia bisa hanya tenang dan memikirkan cara untuk menghadapinya. Pada saat ini, Ji Tian Xing melanjutkan dengan berkata, Ngomong-ngomong, kamu dibawa ke sini oleh Kaisar Dewa Yu Ming, dan kamu pasti tidak tahu akhir dari pemotongan. Bintang langit. Tian Su mengerutkan kening dan berkata, saya ingat bahwa Anda dan teman Anda dibunuh oleh tuannya. Mengapa kamu masih hidup, Ji? Tian Xing berkata sambil tersenyum, saya tidak bisa memberitahu Anda hal itu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa orang yang beruntung memiliki ciri alaminya masing-masing. Saya seharusnya tidak dikutuk. Itu setelah Kaisar Dunia Bawah membawamu untuk naik. Saya menghabiskan waktu puluhan tahun untuk memulihkan diri. Pada saat itu, vitalitas Farah rusak parah, dan semua naga dipenggal dan jatuh ke dalam kekacauan. Oleh karena itu, saya mengulangi teknik lama dan menghancurkan bintang tersebut sepenuhnya. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Falproa, sudah lama berlalu. Mendengar berita ini, mata Tiansu langsung sesak dan menjadi merah tua. Tubuhnya bergetar dengan nyala api yang berdarah. Kali ini bukan akting, itu benar-benar kemarahan. Dia tidak ragu bahwa Jitiansing sengaja memprovokasi dia. Karena dia tahu bahwa Jitiansing masih hidup dan telah menjadi salah satu dewa yang kuat, bintang di langit harus dihancurkan. Namun alasan mengatakan kepadanya bahwa dia bukanlah lawan Jitiansing, dan dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi dia memutuskan untuk menunda-nunda. Jitiansing, kamu seharusnya berada di alam dewa setelah kamu terbang. Bagaimana kamu bisa datang ke wilayah bintang Tianshi? Terlebih lagi, apakah kamu datang ke alam dewa Tianshi untuk membalas dendam? Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak berada di alam dewa, tapi di alam angkasa? Jika Jitiansing menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dia pasti menceritakan pengalaman panjangnya. Dengan cara ini, Tiansu berhasil menunda puluhan nafas. Tapi dia salah perhitungan, Jitiansing sudah memahami pikirannya. Haha, ingin menunda waktu. Jangan bermimpi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jika bukan karena dewa hantu, kamu pasti sudah mati. Hari ini, dia tidak bisa kembali. Jitiansing mencibir dan melangkah maju ke Tiansu selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, berat tubuhnya bertambah dua kali lipat. Begitu dia melangkah keluar, Tiansu diselimuti oleh tekanan yang tak terlihat. Dia berlutut di tanah dengan keras, dan pisau ajaibnya jatuh ke tanah. Langkah kedua, baju besi Tiansu dan dewa pelindung tubuh runtuh, tubuh mulai berubah bentuk. Saat Jitiansing mengambil langkah ketiga, Tiansu tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Tubuhnya langsung roboh dan mengeluarkan darah. Bang! Dalam suara yang teredam, mayat Tiansu tidak ada lagi, dan ada noda darah merah di tanah. Bahkan keilahiannya hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Jitiansing tidak menggunakan senjata, dia juga tidak menggunakan kekuatan sihir apapun. Hanya dengan kekuatan dahsyat yang tak terlihat, gempa bumi membunuh Tiansu. Ini adalah kekuatan mutlak, kehancuran mutlak. Kesenjangan antara keduanya benar-benar seperti bulan terang sembilan hari dan semut bawah tanah. Setelah membunuh Tiansu dengan mudah, Jitiansing menghilangkan atmosfer penindasan dan kekuatan ilahi, dan kembali ke alam takasat mata lagi. Dia diam-diam meninggalkan ruang rahasia, tidak mengganggu siapapun, dan dengan cepat bergegas ke ruang rahasia tempat penguasa Tiansi berada. 4004 Jika master domain Tiansi tidak waspada, dia seharusnya masih berada di ruang rahasia saat ini. Jitiansing membunuh Tiansu hanya sekitar seperempat jam kemudian. Dia berpikir bahwa penguasa Tiansi seharusnya tidak menanggapi. Bagaimanapun, dia tidak mengganggu siapapun ketika dia membunuh Tiansu. Namun setelah 100 waktu istirahat, ketika dia sampai di pintu kamar rahasia, dia mengerutkan kening dan matanya sedikit keruh. Karena, melalui pintu ruang rahasia, indra ketuhanannya merasakan bahwa nafas di dalamnya agak aneh. Nafas penguasa surga singa sepertinya telah menghilang. Itu bukan hal yang baik. Jitiansing segera mengucapkan mantra untuk memecahkan susunan dewa di gerbang kamar rahasia, dan memutuskan untuk masuk untuk melihatnya. Adapun empat penjaga yang menjaga pintu ruang rahasia, mereka dikejutkan olehnya dengan kekuatan magis dan seni rahasia. Setelah beberapa saat, Jitiansing memecahkan susunan gerbang batu dan membuka gerbang batu tersebut. Bergulir. Begitu gerbang batu itu terbuka sedikit, Jitiansing melangkah ke dalamnya, menutupi seluruh ruang rahasia, mencari jejak penguasa kerajaan singa. Namun, seperti yang dia duga, ruangan itu kosong, dan penguasa domain Tiansi telah menghilang. Hasil ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa penguasa Tiansi telah menyadari sesuatu yang buruk dan menyembunyikan dirinya. Setelah memastikan bahwa penguasa domain Tiansi tidak berada di kamar rahasia, Jitiansing segera keluar dari kamar dan terbang keluar dari istana para dewa. Pada saat yang sama, dia melepaskan kesadaran ilahi yang tidak terlihat dan menyebar ke segala arah untuk mencari keberadaan penguasa kerajaan singa. Pada saat ini, klakson yang keras dan jelas terdengar di seluruh kuil. Ribuan penjaga kerajaan Tuhan dan raja keluar dari istana ke segala arah dan berkumpul di langit. Kemudian, klakson juga terdengar di puncak yang jauh, membangunkan penjaga yang tak terhitung jumlahnya. Suara terompet musuh menunjukkan kuatnya. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, ribuan penjaga yang menjaga istana dan lorong di seluruh tempat menyelesaikan pertemuan tersebut. Kemudian, lebih dari 10 ribu penjaga terbang ke langit, membentuk lingkaran ribuan mil di sekitar kompleks istana. Kuil tempat Jitiansing berada dikelilingi oleh banyak benda, yang berada di tengah lingkaran yang mengelilinginya. Ada hampir seribu penjaga di lapisan pertama dan lima ribu penjaga di lapisan kedua. Sedangkan untuk ring ketiga, ada lebih dari 10 ribu penjaga yang mengelilingi seluruh kompleks istana. Penguasa wilayah singa surga, dengan lebih dari 20 dewa yang kuat, berdiri di langit di atas istana dan melihat ke bawah. Meskipun Jitiansing tidak terlihat, dia tidak akan ditemukan oleh guru Tianshi. Namun, penguasa wilayah Tianshi, dengan tangan di punggung dan postur percaya diri, berseru dengan suara yang bermartabat, jangan bersembunyi dan bersembunyi lagi. Saya sudah mengetahui keberadaan Anda, jadi Anda bisa muncul. Di permukaan, tampak penguasa alam singa surga meneriaki kuil di bawah kakinya, yang sepertinya telah terlihat melalui penyamaran Jitiansing. Namun nyatanya, tidak ada fokus di mata penguasa Tianshi, yang agak kosong. Jitiansing tentu saja tahu bahwa ini adalah penguasa wilayah Tianshi yang menggertak dan dengan sengaja menuntunnya untuk muncul. Dalam keadaan normal, dia seharusnya tidak muncul sekarang, dan mencoba melarikan diri dari pengepungan setelah penguasa domain Tianshi kehabisan nafas. Namun dalam pandangan Jitiansing, dengan 20 ribu penjaga dan lusinan Raja Dewa, dia tidak dapat menghentikannya untuk menangkap penguasa Tianshi. Terlebih lagi, penguasa Tianshi sudah waspada. Jika dia tidak muncul, mungkin dia akan kabur. Yang terpenting adalah jenazah Dewa Neter berangkat kembali ke Tianshi tiga bulan lalu. Jika Anda menunda beberapa jam, Anda akan lebih berbahaya. Bagi Jitiansing, yang benar-benar berbahaya hanyalah inkarnasi dari Kaisar Dewa Hantu. Oleh karena itu, Jitiansing tidak lagi bersembunyi, dan tampil secara terbuka dan jujur. Sua. Dalam sekejap cahaya putih, dia terbang ke puncak kuil, berdiri ribuan kaki jauhnya dari penguasa wilayah Singa Surga, memperlihatkan bentuk kelahirannya. Penguasa Tianshi dan lebih dari dua puluh dewa dan raja semuanya gugup dan memandangnya dengan waspada. Sebelum Jitiansing mulai berbicara, penguasa Domein Tianshi berkata sambil tersenyum, Anda mengira Anda telah membobol Gua Senhui tanpa menyadarinya. Namun, saya tidak menyangka bahwa kursi ini telah lama menunggu Anda. Pada saat ini, Master Domein Tianshi cukup percaya diri dan memiliki postur kemenangan. Awalnya, para dewa dan penjaga itu sedikit gugup. Mereka juga memulihkan kepercayaan diri dan ketenangan mereka ketika terpengaruh oleh momentum Master Domein Tianshi. Jitiansing memandang Master Domein Tianshi dan berkata dengan tenang, jangan menaruh emas di wajahmu. Bagaimana kamu bisa tahu kalau bukan karena pesan dari dewa dunia bawah? Ngomong-ngomong, apakah dewa hantu memberitahumu siapa Ben Wang? Tahukah Anda dari mana raja itu berasal, mengapa dia berasal, dan berapa tingkat kekuatannya? Jelas sekali, Kaisar Dewa Dunia Bawah tidak memberitahu penguasa Domein Singa tentang hal ini. Pertama, dia tidak mau menjelaskan terlalu banyak kepada bawahannya. Kedua, dia takut bahwa penguasa Tianshi itu penakut dan membuat beberapa lelucon dan kesalahan. Jika penguasa Domein Tianshi mengetahui bahwa ada Raja Dewa Puncak yang akan menyelinap ke bintang Tianshi untuk membunuhnya, saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Takut. Mendengar pertanyaan Jitiansing, Master Domein Tianshi juga tertegun sejenak, tidak mampu menjawab. Dia telah melihat bahwa kekuatan Jitiansing tidak dapat diprediksi, nafasnya sangat misterius dan terkendali, dan wilayahnya pasti lebih tinggi darinya. Dia adalah Raja Sembilan Tahun, bahwa Jitiansing pasti menjadi Puncak Tuhan. Memikirkan hal ini, penguasa Tianshi juga mengangkat hatinya dan kehilangan sebagian besar kepercayaannya. Namun, dia tidak berani menunjukkan rasa takut dan munafiknya. Dia masih mempertahankan sikap percaya diri dan mencibir, saya tidak perlu mengetahui hal ini. Saya hanya perlu tahu bahwa Anda terjebak dalam jebakan dan Anda akan mati. Tidak peduli orang seperti apa Anda dan apa arti kekuatan, Anda sendirian. Di bawah komandoku, ada puluhan dewa dan puluhan ribu penjaga. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan hebat, kamu akan hancur berkeping-keping dan dikuburkan di sini hari ini. Karena Jiebara masih begitu percaya diri, apa yang bisa kamu lakukan? Lakukan. Master Domein Tianshi tidak bodoh. Tentu saja, dia tahu bahwa semakin lama waktunya, semakin baik baginya. Jika mereka bertarung dengan Jie Tianshi sekarang, meskipun mereka ditakdirkan untuk menang, mereka harus membayar harga yang tragis. Raja Dewa Puncak, di bawah pertarungan Putus Asa, membunuh hampir 10 ribu penjaga di tempat, 20 atau 30 dewa, atau tidak ada masalah. Namun, penguasa Tianshi tidak mau menanggung akibat tragis seperti itu. Jadi, dia memilih untuk terus menunda-nunda. Meskipun kamu tidak bisa melawan begitu banyak penjaga elit sendirian, kemenangan ditakdirkan menjadi milik kami. Tetapi jika kamu terjebak dan bertarung, kamu tetap akan membuat kami membayar harga yang mahal. Saya adalah master domain baik yang menyukai orang seperti anak laki-laki. Saya selalu menghargai kehidupan para perwira dan anak buahnya. Oleh karena itu, saya masih berharap Anda memiliki pengetahuan diri, dapat mengambil inisiatif untuk menyerah, saya akan memberi Anda cara mati yang layak. Itu baik untuk semua orang. Penguasa Wilayah Singa Surga memandang Jitian Sing dengan acuh-ta'acuh dan mengucapkan kata-kata yang sangat lurus. Lebih dari 20 dewa dan 20 ribu penjaga tergerak dan berterima kasih atas kata-katanya. Jitian Sing menunjukkan senyuman menghina. Mau menunda-nunda? Dream 4005 Penguasa Alam Singa Surga ingin menunda waktu hingga kembalinya dewa hantu. Jitian Sing tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kita harus mengambil keputusan cepat. Setelah minum dingin, dia memimpin. Dia membuka pagoda 9 hari 10 Jue dan membuka jalan luar angkasa. Yun Yao, Jike dan Chow King Yu yang siap bertarung, terbang secara bergantian. Sua, sua-sua. Cahaya ilahi berkedip-kedip dan sebelas dewa yang kuat muncul di belakang Jitian Sing. Yun Yao, Jike, Ji Wu Shuang, Cheo Xing Yu, Yang Ke, Laner, Bai Feng, Sue Huan dan Ling Sue semuanya muncul termasuk Naga Hitam dan Qian Yu. Meskipun, terakhir kali mereka bertarung, mereka berdua terluka ringan atau parah. Setelah bertahun-tahun penyembuhan, mereka dikuburkan di ruang tertutup selama beberapa bulan. Berkali-kali pertarungan hidup dan mati, biarkan semua orang mendapat manfaat besar, peningkatan kekuatan sangat cepat. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa Jitian Sing memasuki Gua Shen Hui dan meminta untuk ikut berperang. Atas permintaan semua orang, Jitian Sing tentu saja tidak akan menolak. Tiba-tiba, sebelas dewa yang kuat muncul. Penguasa kerajaan Singa dan lebih dari 20 dewa, dan hampir seribu penjaga di sekitar mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan yang kuat. Saya tahu ini tidak sesederhana itu. Biarpun orang ini adalah dewa tertinggi, bagaimana dia bisa bertindak sendiri? Wajah! Utama wilayah Tian Si Muram, dan dia bergumam sambil mengertakkan gigi. Lebih dari 20 raja dewa juga memegang senjata dan pedang ajaib, dan tubuh mereka penuh kekuatan besar dan siap berangkat. Ribuan penjaga kerajaan dewa dan pangeran juga jantungnya berdebar kencang, penuh ketakutan dan kekhawatiran. Saat ini, Jitian Sing, Yu Nyao, Jike dan lainnya sudah berkomunikasi dan mendiskusikan taktik tersebut. Tanpa perintah siapapun, Jitian Sing memimpin pembunuhan Master Domain Siang Tian Si dan lainnya. Yu Nyao, Jike, Bai Feng dan orang lain juga segera mengulurkan tangan mereka, menggunakan segala jenis keterampilan sihir untuk membunuh penjaga di sekitarnya. Pertempuran sengit terjadi dalam sekejap. Bayangan 10 sisi. Jitian Sing cahaya putih seluruh tubuh berkelap-kelip, dan dalam sekejap berubah menjadi sembilan cabang. Dengan tubuhnya, total 10 orang membunuh penguasa Tian Si dan lebih dari 20 dewa di belakangnya. Taktik yang dia diskusikan dengan Yu Nyao dan yang lainnya adalah bahwa dia bertanggung jawab atas penguasa Tian Si dan dewa-dewa itu. Tujuan dari rakyat adalah untuk menyelesaikan masalah ribuan penjaga di sekitar dan lebih dari 10 ribu penjaga di lingkaran luar. Melihat Jitian Sing seseorang bergegas mendekat, meskipun Master Domain Si ngah khawatir, tetapi tidak panik. Bagaimanapun, dia bergandengan tangan dengan lebih dari 20 dewa dan yakin bisa mengalahkan Jitian Sing. Namun dia melihat Jitian Sing ternyata adalah tubuh sembilan arah. Selain itu, setiap subtubuh memiliki kekuatan alam dewa puncak. Ini setara dengan 10 dewa tertinggi yang melawannya dan lebih dari 20 jenderal. Ini itu keterlaluan. Untuk sesaat, hati penguasa surga kerajaan Singa dan para dewa semuanya terangkat dalam suara mereka, dipenuhi ketakutan. Telapak tangan naga. Pedang bintang tujuh. Pedang bulan yang patah. Kubur pedangnya. Light saber siang hari. Tianlong bangga dengan dunia. Jitian Sing dan Jiudao Fensen menampilkan keterampilan sihir yang berbeda pada saat yang sama, membuat banyak tinju dan bayangan telapak tangan serta membelah cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kemarahan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi langsung menyelimuti Tuan Tian Si dan lainnya. Mereka tidak punya waktu untuk menghindar dan melarikan diri, hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk bertemu, menggunakan kartu terbawah dari aksi kotak, putus asa untuk melawan. Bang! 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 Ledakan! Segala jenis keterampilan sihir bertabrakan di langit, menimbulkan suara yang memekakan telinga dan mekar dengan cahaya yang indah. Gelombang kejut yang dahsyat, dibungkus dengan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya, menyapu ke segala arah, seperti aliran deras. Suara yang memekakan telinga bergema di dunia. Hanya dengan satu tatap muka, kekuatan sihir yang diberikan oleh penguasa Tian Si dan lebih dari 20 raja dewa dikalahkan oleh Ji Tian Sing dan Jiudao Fensen. Gelombang kejut dari tabrakan Sensu mengubah gunung Kian Zhang di bawah kaki semua orang menjadi tumpukan reruntuhan Loes, dipenuhi asap dan debu yang mengjulang tinggi. Lebih dari selusin istana dan rumah besar di puncaknya juga telah diubah menjadi kerikil dan bihun. Bahkan beberapa puncak di dekatnya pun terkena dampak dan runtuh seketika. Untungnya, dalam jarak seribu mil, setiap puncak gunung memiliki barisan pertahanan yang kuat. Jika tidak, gelombang kejut kedua belah pihak tidak hanya akan menghancurkan beberapa gunung. Saya khawatir satu tatap muka akan menghancurkan ribuan mil. Penguasa wilayah Tian Si dan lebih dari 20 dewa tingkat menengah dan tinggi dipukul mundur oleh Ji Tian Sing dan Jiudao Fensen, dan semuanya pucat. Tanpa menunggu mereka mengumpulkan kekuatan sihir mereka dan melancarkan serangan balik, Ji Tian Sing dan Jiudao Fensen melancarkan serangan sengit lagi. Sungai Star terputus. Bilah ruang dan waktu, bintang jatuh dari langit. Apinya membakar langit. Pada saat yang sama. Dalam sekejap, beberapa dewa diserang oleh pedang, dan perisai serta baju besi cahaya ilahi dikalahkan, dan tubuh mereka dipotong menjadi beberapa bagian. Ceritan melengking pecah satu demi satu, dan darah merah dan emas gelap terciprat dan jatuh ke langit. Pertarungan kedua antara kedua belah pihak, akan ada enam dewa yang jatuh di tempat, tanpa tulang. Sembilan raja dewa terluka parah, berdarah dan sengsara. Penguasa Tian Si mulai panik. Dia tidak lagi memimpin, berteriak untuk bertarung untuk membunuh, bahkan bersembunyi di balik banyak dewa. Tentu saja, beberapa jenderalnya yang paling terpercaya juga menyerukan agar banyak dewa melindungi Tuhan. Tidak ada keraguan bahwa praktik para dewa dan jenderal ini telah mendapat persetujuan dan penghargaan dari penguasa Tian Si. Segera, pertarungan ketiga dimulai. Sepuluh, Ji Tian Sing, masih secepat kilat, ganas dan mendominasi, dan keterampilan sihir mereka masih tak tertandingi. Pemimpin wilayah Singa Surga dan Selusin Dewa bukanlah lawannya sama sekali. Setelah ledakan suara yang mengguncang bumi, beberapa dewa terbunuh di tempat. Semua dewa, termasuk penguasa Tian Si, terluka parah dan kekuatan mereka mulai melemah. Bahkan jumlah orang di kedua sisi mulai seimbang. Penguasa alam Singa Surga benar-benar bingung dan tidak lagi memerintahkan sembilan dewa untuk bergegas dan membunuh. Sebaliknya, biarkan sembilan dewa melindunginya, melarikan diri dari medan perang terlebih dahulu, dan kemudian mengambil pandangan jangka panjang. Namun sayang sekali Ji Tian Sing dan Ji Udao Fen Sen mengepung mereka, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Dalam keputus asaan, penguasa Tian Si hanya bisa memberi perintah dan memanggil semua dewa yang menjaga istana untuk memperkuat mereka. Bagaimanapun, ada lebih dari lima puluh dewa di Gua Sen Hui. Di antara mereka, ada tiga puluh dewa, bersembunyi di berbagai istana, menjaga harta karun dan tempat rahasia. Pada awalnya, penguasa Tian Si tidak menyangka Ji Tian Sing menjadi begitu kuat, jadi dia tidak memanggil dewa-dewa itu. Dia berpikir bahwa dia dan lebih dari dua puluh dewa dapat menyelesaikan musuh yang kuat. Tapi sekarang tampaknya jika tiga puluh dewa tidak datang untuk menyelamatkan, dia akan dimakamkan di sini. Dengan raungan penguasa Tian Si, tiga puluh lampu suci terbang dari pegunungan dan istana ke segala arah. Tiga puluh dewa menengah dan tinggi bergegas ke tengah medan perang untuk menyelamatkan Tuan Tian Si yang terluka. Empat ribu enam. Ketika Ji Tian Sing dan Ji Udao secara terpisah mengepung penguasa domain Tian Si dan lainnya. Yun Yao, Ji Ke dan lainnya juga membunuh hampir seribu penjaga di sekitar mereka. Yun Yao memegang dua pedang dan berpakaian putih. Saat dia menggunakan semua jenis teknik pedang sihir, dia memiliki rasa keanggunan, ketangkasan, dan kesucian yang tak terlukiskan. Ji Ke memegang pistol api di tangannya dan dikelilingi oleh lima warna api. Dia seperti burung phoenix yang turun dan membakar semua musuh. Bai Feng, Cheo Xing Yu dan Yang Ke semuanya menggunakan kahlian unik mereka untuk membantai penjaga asing tanpa ekspresi. Kekuatan Tian Yu dan naga hitam lebih rendah, tetapi volumenya paling besar, dan pergerakan serta keheningan produksinya juga paling besar. Mereka membubung tinggi di langit, melepaskan sepatu luncur es, pedang es, api nafas naga yang menghalangi langit, mengubah ribuan mil menjadi lautan api yang dikelilingi oleh para dewa. Dalam setengah jam, penjaga ribuan dewa dibunuh oleh Yun Yao dan Ji Ke. Pada saat ini, 30 raja dewa asing datang dari segala penjuru untuk menyelamatkan penguasa surga, Singa. Ji Tian Xing membunuh tujuh dari sembilan dewa yang menjaga penguasa Tian Xi, hanya menyisakan dua dewa terakhir. Saat dia melihat, 30 dewa alien bergegas membunuhnya, mencegat Ji Tian Xing dan Ji Udao Fen Sen. Di bawah pengawalan dua dewa, penguasa Tian Xi siap melarikan diri dari medan perang dan terbang jauh. Yun Yao, Ji Ke dan yang lainnya hendak mencegat Tuan Tian Xi. Karena mereka tahu bahwa target Ji Tian Xing adalah penguasa Tian Xi, dan dia tidak boleh melarikan diri. Tapi Ji Tian Xing berkata tepat pada waktunya dan berkata kepada orang-orang, jangan khawatir, saya akan menyelesaikannya, Anda berhati-hati dalam menangani 5 ribu penjaga. Benar saja, 5 ribu penjaga di lapisan kedua pengepungan juga menerima perintah dari penguasa Tian Xi. Mereka meraum dan berteriak, dan bergegas ke medan perang, mengepung Ji Tian Xing dan Yun Yao. Hanya ada satu tujuan. Yaitu menyeret Ji Tian Xing dan Yun Yao untuk menciptakan peluang dan waktu bagi Tuan Tian Xi untuk melarikan diri. Adapun 5 ribu penjaga, bunuh Ji Tian Xing dan lainnya. Penguasa domain Tian Xi tidak pernah memiliki harapan yang berlebihan. Ledakan. Bang, bang, bang. Segera, 5 ribu penjaga dan Yun Yao serta orang-orang lainnya melancarkan perkelahian, mengeluarkan suara yang mengguncang bumi. Itu kacau selama ribuan mil, dan dipenuhi cahaya dan api. Puncak demi puncak runtuh dan runtuh, berubah menjadi reruntuhan bumi hangus. Setelah perang ini, gua dan istana penguasa Tian Xi hancur total. Namun yang terpenting saat ini bukanlah kehancuran istana, melainkan begitu dia melihat harapan untuk bertahan hidup, dia kembali putus asa. 30 dewa asing menyeret Ji Tian Xing dan Ji Dao Fen, dan penguasa Tian Xi berhasil melarikan diri di bawah perlindungan kedua dewa tersebut. Dia melarikan diri ribuan mil jauhnya, terbang keluar dari pengepungan yang dibentuk oleh lebih dari 10 ribu penjaga. Berbalik dan melihat ke tengah medan perang, dia merasa lega melihat banyak Ji Tian Xing yang masih bertarung dengan dewa lain. Merasa lega, bahkan ada rasa lepas dari kematian. Selama mereka bisa menunda beberapa jam, mungkin Tuhan akan kembali. Pikiran ini terlintas di kepala Master Domain Tian Xi, dengan harapan dan harapan yang kuat. Namun, begitu dia melontarkan ide itu, dia melihat kilatan emas di depannya, dan sesosok tubuh muncul dari udara tipis. Naga muda tampan berbaju besi emas. Terlebih lagi, ini bukan tubuh yang terpisah, itu adalah tubuh. Pada saat itu, penguasa Domain Tian Xi gemetar sejenak, dan sarafnya tegang. Dia tidak menyangka Ji Tian Xing dapat dengan mudah keluar dari masalah di bawah pengepungan 30 dewa dan dengan cepat pindah ke sisinya. Ini mengerikan, ini mengerikan. Dalam kepanikan, reaksi pertamanya adalah berbalik dan lari. Namun, Ji Tian Xing telah melepaskan tekanan tak terlihat dan memblokir seluruh area. Baik penguasa wilayah Singa Surga maupun dua dewa di sekitarnya tertindas, dan wajah mereka pucat dan sulit untuk digerakkan. Ketiganya mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi mereka sangat lambat dan kaku. Sua. Ji Tian Xing mengangkat tangan kanannya dan menggunakan cakarnya untuk menangkap penguasa wilayah Singa Surga. Penguasa wilayah Singa Surga tiba-tiba dipenuhi darah dan meraum marah. Kedua dewa yang terluka itu tidak lagi berbalik dan lari, tetapi bergegas menuju Ji Tian Xing dengan sembrono. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat menghentikan Ji Tian Xing, mereka melancarkan ledakan diri. Mereka ingin menggunakan hidup mereka sendiri untuk menghentikan Ji Tian Xing dan menunda waktu penguasa Tian Xi. Saat mereka menyaksikan, kedua dewa itu semuanya berlumuran api darah, tubuh mereka melotot dengan keras, dan keilahian mereka juga meledak dengan kekuatan yang hebat. Mereka seperti balon yang mengembang dengan hebat dan bisa meledak kapan saja. Meskipun Ji Tian Xing tidak takut dengan ledakan diri kedua dewa tersebut, tidak akan ada bahaya bagi nyawanya. Namun ratusan mil jauhnya, Yu Nyao, Ji Ke dan Ji Wu Shuang masih bertarung dengan ribuan penjaga. Dua dewa tertinggi di delapan alam pasti akan menghancurkan seratus ribu li. Jika Yu Nyao dan Ji Ke terkena dampaknya, separuh dari mereka akan mati dan separuh lainnya akan rusak parah. Di bawah paksaan, Ji Tian Xing hanya bisa menggunakan cakarnya untuk menangkap kedua dewa tersebut. Pada dua dewa sebelum ledakan, dia meledak dengan kekuatan teror, keduanya dihancurkan dengan paksa. Boom! Dalam suara ledakan yang jelas, dua dewa atas hancur berkeping-keping dan berlumuran darah. Bahkan dewa mereka hancur di tempat dan tersebar di cakar naga emas yang besar. Kedua dewa itu mati, dan krisis teratasi. Ji Tian Xing menyingkirkan pecahan keilahian kedua pria itu, dan mengejar penguasa wilayah Singa Surga yang mencoba melarikan diri. Pada saat ini, didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup, penguasa wilayah Singa Surga telah meledakkan hidupnya potensi panjang, bergerak terus-menerus di langit yang tinggi. Dengan bantuan artefak tingkat raja, dia telah melarikan diri lebih dari 30 ribu li. Untuk bertahan hidup, dia tidak peduli dengan wajah dan martabat. Dia lebih suka meninggalkan puluhan ribu penjaga dan 30 dewa. Tentu saja, itu bukan pengabayan, itu pengorbanan. Dia akan mengorbankan puluhan ribu penjaga dan 30 raja Tuhan untuk menemukan waktu bagi dirinya sendiri untuk melarikan diri. Saat dia melarikan diri, dia berdoa. Saya harap orang itu akan menjadi ditahan dan tidak mengejarku. Biarpun dia membunuh semua orang di Gua Senhui, aku tidak bisa mati. Namun, sayang sekali doa penguasa langit dan Singa menjadi sia-sia. Ji Tianxing juga terus bergerak di langit yang tinggi, mengejar dan membunuh penguasa domain Singa dengan kecepatan yang lebih luar biasa. Hanya setelah lima nafas, kedua belah pihak terbang 100 ribu mil jauhnya. Akhirnya, Ji Tianxing muncul di depan penguasa domain Tianxi dan dengan mudah mencegatnya. Bang! Penguasa domain Tianxi hanya melihat bayangan gajah naga gunung di depannya sebelum dia bisa melarikan diri, dia terlempar ke belakang. Kotoran! Dia terbang ratusan mil jauhnya dan menabrak puncak gunung, memercikkan asap dan debu. Ketika dia merangkak keluar dari reruntuhan, dia berlumuran darah, acak-acakan dan sangat malu. Pada saat ini, Ji Tianxing muncul di depannya, melambaikan cakar naga cahaya emas, dan menangkapnya. Penguasa domain Tianxi tidak bisa lagi melarikan diri dan melawan. Dia dipenjara oleh cakar naga emas dan tidak bisa bergerak. 4.007 Setelah penguasaan domain Tianxi ditangkap, dia tahu bahwa sulit untuk melarikan diri dan dipenuhi dengan keputus asaan. Dia menantikannya sejak lama, berdoa agar dewa hantu tiba tepat waktu. Namun keajaiban tidak terjadi. Meski begitu, dia tidak putus asa untuk bertahan hidup, tetap berjuang. Sejauh ini, kursi ini telah jatuh ke tangan Anda. Haruskah Anda mengungkapkan nama dan gelar Anda? Pemimpin tertinggi menyebut Anda musuh yang tangguh. Anda bahkan tidak memiliki keberanian dan keberanian. Penguasa wilayah Singa Langit menatap ke arah Ji Tianxing dengan enggan, dan meraung dengan suara serak. Alasan mengapa dia menanyakan pertanyaan ini adalah karena dia jelas ingin mati, dan dia mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Ji Tianxing mengabaikannya dan melepaskan kekuatan sucinya untuk memenjarakan tubuh dan jiwanya, jadi dia membawanya kembali untuk terbang kembali. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke medan perang. Di reruntuhan ribuan mil, pertempuran terus berlanjut. Sembilan cabang Ji Tianxing bertarung dengan 30 dewa asing. Hingga kini, dia telah membunuh 20 dewa. Hanya ada 10 dewa yang terluka, yang takut untuk bertarung lagi, dan telah menghindar dan melarikan diri. 5.000 penjaga kerajaan para dewa dan pangeran mengepung Yunyao dan lainnya begitu lama, tapi mereka tidak membunuh satupun dari mereka. Sebaliknya, jumlah penjaga menurun tajam menjadi sekitar 2.000. Namun Yunyao, Ji Ke dan lainnya, meski berlumuran darah di sekujur tubuh dan terlihat agak menyedihkan, sebenarnya tidak memiliki masalah besar. Darah yang membasahi rambut panjang dan pakaian adalah perlindungan negara lain. Ji Tianxing, sambil menggendong Tuan Tianxi yang tertawan, terbang di atas medan perang dan berteriak, berhenti. Tuan domainmu telah ditangkap oleh Rajaku. Jika kamu tidak berhenti, aku akan membunuhnya. Dengan suara yang menyebar ke seluruh penjuru, lebih dari 2.000 orang asing tercengang. Semua orang berhenti berkelahi dan menatap Gautian satu demi satu, dan mata mereka tertuju pada Ji Tianxing. Melihat Tuan Singa yang acak-acakan, dia ditangkap oleh Ji Tianxing. Para penjaga dan 10 dewa putus asa. Bahkan penguasa domain telah terluka parah dan ditangkap oleh musuh yang kuat. Apa alasan mereka harus terus berperang? Untuk sesaat, asap dari Tuan Asing ini menghilang, dan mereka semua berhenti berkelahi dan membunuh. Bahkan lebih dari 10.000 penjaga di lingkar luar juga menurunkan tangan dan senjata mereka. Perdamaian dipulihkan antara langit dan bumi. Ji Tianxing mengambil kembali 9 cara pemisahan, dan menawarkan pagoda 9 hari dan 10 juai agar Yu Nyao dan Jike kembali ke ruang dan waktu yang terdistorsi untuk memulihkan diri. Saat menerima pesanan ini, Kianyu, Naga Hitam dan Naga Putih masih punya beberapa ide. Mereka sedang bertengkar, mereka belum bersenang-senang. Namun, mengetahui bahwa Ji Tianxing mempunyai rencana dan rencana, mereka mengikuti perintahnya dan memasuki pagoda secara bergantian. Setelah beberapa saat, hanya Ji Tianxing yang tersisa di medan perang, menghadapi lebih dari 10.000 penjaga sendirian. Tentu saja, ada 30.000 penjaga dan pelayan yang telah melarikan diri ke kejauhan ketika gunung dan istana runtuh. 30.000 orang bersembunyi ribuan mil jauhnya, mengamati dengan gugup situasi di medan perang. Sederhananya, Ji Tianxing sendirian, menghadapi lebih dari 40.000 pakar asing Shen Hui Dong Tian. Namun, dia begitu kuat dan berkuasa sehingga dia menekan seluruh penonton, yang membuat semua orang takut dan tidak berani melawan. Ji Tianxing melihat sekeliling, memandang penguasa wilayah Tianxi, dan mencibir, lihat. Kamu meninggalkan semua orang dan melarikan diri sendirian. Sekarang, Raja telah menangkapmu, dan ada puluhan ribu dewa dan pangeran, tetapi tidak ada seorang pun telah datang untuk menyelamatkanmu. Penguasa Tianxi sedih dan marah. Tapi dia tidak menunjukkannya. Dia berkata dengan tragis, tujuan Anda adalah kursi ini, bukan rakyat kami. Jika kematian kursi ini dapat memberi mereka cara untuk hidup, saya berkewajiban. Mendengar kata-katanya yang berapi-api, puluhan ribu orang asing tergerak, dan banyak dari mereka yang merasa malu. Namun Ji Tianxi mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, ketika kamu sekarat, apakah kamu masih bertindak? Kamu cukup munafik. Baiklah. Saya tidak ingin membuang waktu bersamamu. Dari Tianxi dan terbang ke pintu keluar gua Shenhui. Setelah berpikir sejenak, penguasa kerajaan singa memikirkannya sebentar, lalu dia bertanya, saya tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian terhadap Anda. Mengapa Anda ingin melawan saya? Apa yang ingin Anda lakukan jika kamu merebut kursi ini tapi tidak membunuhnya? Ji Tianxi berkata tanpa ekspresi, kamu adalah anjing pelarian Kaisar Dewa Yu Ming, jadi aku ingin berurusan denganmu. Aku tidak ingin membunuhmu karena kamu masih berguna. Penguasa wilayah Tianxi berkata dengan suara yang dalam, jadi, targetmu adalah Tuhan Yang Mahasa. Aku baru saja mengalami bencana. Apakah kamu takut kembalinya Tuhan Yang Mahasa akan membuatmu frustrasi? Ji Tianxi mencibir dan berkata, kamu sedang menunggu kedatangan Dewa Neter. Mengapa Raja ini? Namun, saya tidak akan menunggu dia datang ke Gua Shenhui. Saya ingin mengambil inisiatif. Apa yang samar-samar dipahami oleh penguasa domain Tianxi, dan menduga bahwa Ji Tianxi memiliki rencana dan konspirasi selanjutnya. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ini semua tentang berurusan dengan Dewa Hantu. Dia bertanya lagi, sekarang, kamu masih belum memberitahuku siapa dirimu. Kamu belum berhak mengetahui gelar Rajaku. Ji Tianxi menatapnya dengan dingin dan melambaikan tangannya untuk memotongnya. Bang! Dengan suara yang membosankan, Master domain Tianxi langsung koma, dan dia tidak lagi berisik. Ji Tianxi terbang ke pintu keluar gua, berurusan dengan penguasa domain Tianxi, dan melemparkannya ke ruang ketiga dari Pagoda Sembilan Surga dan Sepuluh Jue. Di ruang itu juga ada Raja Roh Jahat yang belum mati. Kini keduanya tertindas di dalamnya, sehingga bisa dianggap sebagai sahabat. Pada saat ini, cahaya ilahi tiba-tiba bersinar di depan langit Ji Tianxing. Ada juga suara nyaring dan agung yang datang dari arah pintu keluar gua. Dewa pedang, karena dia telah datang, ayo tinggal. Suara tiba-tiba bergema di dunia seratus ribu li. Upil mata Ji Tianxing segera menegang dan berhenti di langit, menatap cahaya ilahi yang mendekat dengan cepat. Ada enam sosok dalam cahaya seratus li. Cahaya ilahi berkedip-kedip di langit yang tinggi, dan setiap kilatan berpindah dua puluh ribu mil jauhnya. Hanya setelah beberapa nafas, cahaya ilahi menyapu langit dan menghampiri Ji Tianxing. Sua. Setelah cahaya kemasan yang cemerlang menghilang, enam sosok muncul. Mereka dipisahkan oleh Ji Tianxing sejauh seratus mil, saling berhadapan di langit. Kedua belah pihak saling menatap dan memandang satu sama lain. Di antara enam pembangkit tenaga listrik, ada empat protos di alam dewa dan dua ras alien di langit berbintang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan tinggi lebih dari sepuluh kaki dan sosok yang luar biasa. Pria itu mengenakan jubah hitam, dengan masker wajah hitam, dan mahkota dewa yang tak ternilai harganya di kepalanya. Dia dikelilingi oleh udara hitam kematian, dan seluruh tubuhnya kosong. Ruang kosong tiga zang dapat mengisolasi eksplorasi indera ketuhanan dan menahan invasi berbagai kekuatan ilahi. Tidak diragukan lagi bahwa pria berjubah hitam dan bertopeng meringis ini adalah salah satu inkarnasi dewa dunia bawah. Di antara lima orang yang mengikuti dewa dunia bawah, ada raja tertinggi protos, dua sembilan alam protos, dan dua alian sembilan alam. 4008 Inkarnasi kaisar dewa Yuming telah melampaui alam raja dewa, dan bahkan Jitian Sing tidak dapat melihat kedalaman kekuatannya. Dan lima dewa di belakangnya juga sangat mendalam. Raja dewa puncak, ditambah empat raja dewa dari sembilan alam, orang-orang ini, tidak peduli domain bintang mana, adalah kekuatan yang kuat. Jika Jitian Sing dan penguasa Tian Si bertarung satu sama lain, kaisar dunia bawah dan lima dewa tiba, penguasa Singa pasti akan diselamatkan hari itu. Sayangnya raja dunia bawah dan lima dewa datang sedikit terlambat. Untungnya, master domain Tian Si sedang koma. Jika dia tahu bahwa jika dia menundanya sejenak, dia akan melihat keajaiban. Ketika dewa hantu kembali, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Tapi tidak ada jika di dunia ini, yang ada hanyalah hasil. Dewa dunia bawah berdiri dengan bangga di langit, dan memandang Jitian Sing dengan tatapan acuh-ta'acuh, dewa pedang, setelah seribu tahun, kita bertemu lagi. Jitian Sing memandangnya dengan dingin dan berkata, Anda tentu tidak menyangka raja ini akan kembali lagi dan muncul di hadapan Anda lagi. Dewa dunia bawah mengangguk sedikit. Di bawah topeng seringai gelap, sepasang pupil abu-abu memperlihatkan senyuman kecil. Memang benar, selama hampir seribu tahun, kaisar telah lama melupakanmu dan tidak menyangka kamu akan terlahir kembali. Namun, seratus tahun yang lalu, inkarnasi Bendy yang lebih rendah bertemu dengan seorang pria yang sangat mirip denganmu. Meskipun, Ben dimembunuh orang itu dengan mudah. Tetapi sejak saat itu, Ben menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menebak bahwa Anda mungkin akan dibangkitkan. Beberapa dekade yang lalu, Anda memicu badai berdarah di dunia dewa dan melarikan diri ke pulau Samsara. Pada saat itulah kaisar mendapatkan berita pasti bahwa kamu telah dilahirkan kembali. Dari zaman kuno hingga sekarang, siapa yang dapat membawa ingatan untuk bereinkarnasi setelah tubuh dan jiwa dihancurkan? Hanya kamu yang dapat melakukannya. Kamu memang dewa terkuat di dunia. Saat dia mengatakan ini, nada suara kaisar dewa Yu Ming memiliki sedikit emosi, dan pujiannya terhadap Ji Tian Xing juga sangat tulus. Namun, dia berkata sambil mencibir, sayangnya kamu menghabiskan ratusan tahun setelah kelahiranmu kembali, dan akhirnya pulih ke puncak, tetapi ternyata kita sudah menjadi dewa. Saat itu, kami berlima harus bergandengan tangan untuk mengepung dan membunuhmu. Dan sekarang, inkarnasi kaisar bisa membunuhmu ribuan kali. Apakah Anda sangat ingin kembali dari lahir dan mati lagi? Postur kemenangan kaisar dewa hantu, menatap mata Ji Tian Xing, juga penuh belas kasihan. 5. Dewa di belakangnya juga menunjukkan cibiran bercanda. Menurut mereka, dewa pedang, yang pernah terkenal di dunia, sudah mati. Ji Tian Xing tidak marah, tetapi bertanya tanpa ekspresi, Rajaku pernah dibunuh olehmu. Bagaimana kamu bisa mengulangi kesalahanmu dan mati lagi? Terlebih lagi, Rajaku tidak sama seperti dulu. Aku khawatir kamu bisa melakukannya. Tidak melakukan apapun terhadap raja ini. Kaisar dunia bawah tidak terburu-buru untuk memulai, dan tentu saja dia tidak terburu-buru. Sambil mengatur kekuatan sucinya dan mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan terbaik, dia juga diam-diam mengamati inkarnasi dari kaisar dewa hantu. Namun, ada masalah umum di semua inkarnasi dan inkarnasi, yaitu, mereka tidak dapat mengolah diri mereka sendiri atau menambah kekuatan ilahi yang dikonsumsi. Setelah kekuatan habis, baik avatar maupun avatar akan runtuh. Selain itu, semakin jauh avatar dan avatar dari tubuh, semakin lemah kekuatan yang bisa mereka mainkan. Tubuh Ji Tianxing dan dia bertarung berdampingan, jaraknya sangat dekat dengan setengah kekuatan tubuh. Ini unik di dunia, dalam keadaan normal, avatar dan avatar hanya memiliki 20% kekuatan tubuh. Semakin jauh jaraknya, penurunan kekuatannya akan semakin parah. Misalnya, beberapa kaisar naga di kerajaan naga hanya memiliki sekitar 10% dari kekuatan mereka ketika tubuh mereka berada di luar angkasa, dan avatar serta avatar mereka tetap berada di kerajaan naga. Pada saat itu, batas bawah kaisar dewa Yu Ming tidak hanya jauh, tetapi juga ditekan dan dilemahkan oleh aturan surga. Kekuatan tubuhnya hanya 1%. Oleh karena itu, Ji Tianxing menilai bahwa inkarnasi kaisar dewa hantu di depannya paling banyak hanya 10% dari kekuatan tubuh. Meskipun dia adalah dewa yang kuat, inkarnasi ini juga melampaui alam dewa dan memiliki nafas dewa kaisar yang kuat. Namun inkarnasi ini hanya memiliki 1% dari kekuatan tubuh yang sebenarnya, dan efektivitas tempur yang sebenarnya tentu saja tidak sebaik itu. Sebagai kaisar dewa yang sebenarnya, efektivitas tempurnya harus antara puncak raja dewa dan kaisar dewa. Untuk mencapai kesimpulan ini, Ji Tianxing lebih percaya diri dan percaya diri. Pada saat yang sama, Ji Tianxing mengamati kaisar dewa hantu, dan dewa hantu kaisar juga mengamatinya. Melihat dia begitu percaya diri, sebuah kejutan muncul di mata kaisar dunia bawah, dan nadanya tenang, dalam hal penampilan dan nafas, kamu tidak berbeda dengan orang-orang di tahun-tahun itu. Namun, kekuatan Anda lebih kuat dari tahun itu, dan Anda memiliki fondasi yang lebih dalam. Namun meski begitu, Anda hanyalah dewa tertinggi. Anda mungkin tidak tahu seberapa besar kesenjangan antara raja dewa dan alam dewa. Anda belum mengambil langkah terakhir, tetapi kaisar telah mengambil langkah itu, dan telah melampaui semua makhluk hidup dan berada di atas dunia. Ji. Tianxing mengangkat alisnya dan mencibir, jika Anda ada di sini, pembicaraan yang begitu panjang, penuh percaya diri, masih sedikit persuasif. Namun Anda hanyalah inkarnasi, dan Anda bukanlah Tuhan yang nyata. Bagaimana Anda bisa takut akan hal itu? Melihat. Nada dan ekspresinya, dia sedikit menghina, dan dewa hantu segera menjadi marah. Dia berhenti berbicara omong kosong dengan Ji Tianxing. Mata dan napasnya menjadi dingin, dan dia bergumam, kaisar ingin melihat seberapa baik dirimu. Dari tahun itu, kamu sombong sekali. Ketika suara itu jatuh, kaisar dewa kegelapan melambaikan tangannya dan memberi perintah untuk menyerang. Di belakangnya, raja dewa tertinggi dan empat raja dewa sembilan alam telah menawarkan senjata ajaib mereka dan siap untuk pergi. Di bawah komando kaisar dewa Yu Ming, kelima dewa tidak segan-segan menyerang Ji Tianxing dengan mengayunkan senjata dan menggunakan keterampilan sihir mereka sendiri. Sua. Wah. Wah. Langit ditutupi dengan cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan kekerasan pecah, dan badai bertiup di langit yang tinggi. Lusinan bila tajam cahaya ilahi, membawa kekuatan ilahi untuk menghancurkan segalanya, dipenggal ke arah Ji Tianxing. Pengepungan lima dewa yang kuat begitu kuat bahkan dewa puncak harus mundur dan sulit untuk dilawan. Namun, Ji Tianxing ditutupi dengan lapisan cahaya emas, dan memotong Lusinan lampu pedang dengan pedangnya, yang dengan mudah menyelesaikan serangan dari segala arah. Dia masih berdiri di tempatnya adalah, tidak bergerak. Melihat pemandangan ini, dewa dunia bawah sedikit mengernyit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Sebagai kaisar dewa, dia lebih unggul dari semua makhluk hidup. Betapa mulianya statusnya, dia tentu saja tidak suka memimpin. Pertama, biarkan lima raja dewa di bawah komandonya menunjukkan status dan posisinya, dan kedua, jelajahi detail Ji Tianxing. Uji coba ini membuahkan hasil. Penampilan Ji Tianxing, di luar ekspektasinya, jelas sangat mendalam, kuat, jauh melampaui rata-rata puncak raja. Setidaknya, kaisar dewa bawah tanah dapat menyimpulkan bahwa lima dewa di bawah komandonya bukanlah lawan Ji Tianxing. 4009. Hanya dengan satu gerakan, kaisar dewa Yuming memiliki pemahaman umum tentang kekuatan Ji Tianxing. Namun, dia terus menyaksikan perang dengan sabar, dan ingin melihat apakah Ji Tianxing cukup kuat untuk bertahan hidup, atau memiliki bakat nyata dan pembelajaran praktis. Membunuh. Mati. Dela pedang. Mati. Kelima dewa marah dengan reaksi Ji Tianxing dan merasa Ji Tianxing terlalu merajalela. Di saat yang sama, mereka juga kehilangan muka di depan kaisar ilahi. Kelima pria itu meraum dengan marah dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka sekali lagi menggunakan keterampilan sihir mereka dan mengepung Ji Tianxing dari segala arah. Kali ini, mereka marah, terlepas dari pecahnya kekuatan sihir, kekuatan sihirnya lebih kuat. Ledakan. Suwa. Wow. Wah. Wah. Tidak hanya guntur di langit, tetapi juga ratusan pedang dan pedang, serta api. Bahkan tanah ribuan mil ditutupi oleh cahaya ilahi dan dihancurkan menjadi reruntuhan oleh amukan namun. Ji Tianxing, yang tak kenal takut dan acuh-ta'acuh, mengayunkan jaring pedang ke sekujur tubuhnya. Bang. 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 Boom. Di seluruh langit, keterampilan sihirnya jatuh dan bertabrakan dengan cahaya pedang dengan keras. Suaranya memekakkan telinga dan bergema tanpa henti antara langit dan bumi. Serangan sihir lima dewa dilawan dan diselesaikan lagi oleh Ji Tianxing. Dia tampak tenang dan tampak tanpa usaha dan tidak rusak. Kelima dewa tampaknya sangat terhina, semuanya sangat marah, dan mata mereka dipenuhi amarah dan pembunuhan. Untuk waktu yang lama, sebagai orang kepercayaan kaisar dewa bawah, mereka dihormati dan digulingkan. Sekarang, mereka berlima bergandengan tangan, bahkan Ji Tianxing tidak dapat melukai sehelai rambut pun. Tapi dewa dunia bawah mengawasi dengan matanya sendiri, yang membuktikan bahwa mereka tidak kompeten. Ah, ah, dasar bajingan terkutuk, aku akan merobekmu. Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, saya melihat Anda bersikeras melakukan beberapa gerakan. Beberapa. Dewa meraung dengan marah dan melambaikan senjata mereka lagi untuk melancarkan serangan putaran ketiga. Kali ini, Ji Tianxing tidak hanya merapal mantra untuk menahan serangan mereka, tetapi juga memanfaatkan situasi untuk melancarkan serangan balik. Langit. Light Saber siang hari. Tinju seperti naga. Ji Tianxing melindungi dirinya dengan cahaya keemasan yang kabur, dan menggunakan pedang penguburan dengan seluruh kekuatannya untuk membunuh empat dewa dari sembilan alam. Boom. Bang, bang, bang. Dalam suara yang memekakkan telinga. Kemudian, bayangan kepala naga dan gajah serta pedang cahaya siang Ji Tianxing masing-masing mengenai empat dewa. Uff. Dua dewa protos terpesona oleh bayangan kepala tangan gajah naga di tempat, dan tujuh lubang yang menyemburkan darah terbang mundur dan hancur hingga seratus mil jauhnya. Kedua dewa alien itu tidak beruntung dan ditelan oleh Light Saber siang hari. Tubuh mereka meleleh seperti es dan salju dan berubah menjadi air berdarah di seluruh langit. Pertarungan putaran ketiga antara kedua belah pihak berakhir dengan tubuh dua dewa alien hancur dan kedua dewa tersebut menderita kerusakan parah. Dua dewa asing, yang hanya tersisa dengan keilahian mereka, melarikan diri kembali ke kaisar dewa bawah dalam kebingungan. Kedua raja dewa, yang terluka parah dan berlumuran darah, juga memaksakan luka mereka dan kembali ke kaisar dewa hantu, menatap Jitian Sing dengan marah. Mereka sangat marah dan ingin mengutup Jitian Sing. Pada saat ini, dewa hantu yang telah menyaksikan perang akhirnya berbicara. Bagus, bagus. Dia bertepuk tangan dan berkata. Dia menatap Jitian Sing dengan mata yang dalam dan mencibir, tidak heran kamu begitu percaya diri. Sekarang tampaknya kamu jauh lebih baik dari sebelumnya. Tetapi kaisar ingin memberitahumu, selama kamu tidak mengambil langkah terakhir. Itu akan sia-sia dan ditakdirkan untuk mati. Ketika kata-kata itu jatuh, dia secara pribadi melakukannya. Saya melihat dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan mendorong kekuatan besar untuk menepuk Jitian Sing perlahan. Aku bersungguh-sungguh. Di bawah langit, semua semut. Telapak tangan yang bergetar di langit. Tanda seru petik dua. Saat kaisar dewa hantu berteriak pelan, dua bayangan pohon palem besar berwarna hitam dan putih, membawa kekuatan misterius surga, jatuh dari langit ke arah Jitian Sing. Meskipun, kecepatan kedua telapak tangan itu tidak cepat, seperti dua gunung, yang perlahan menekan dari langit. Namun, tekanan yang dibawa oleh kedua telapak tangan ini kepada Jitian Sing belum pernah terjadi sebelumnya. Sebaliknya, tekanan dari lima dewa yang mengelilinginya tidak sebesar itu. Sebaik 20% dari kedua telapak tangan. Ini adalah pertama kalinya sejak kelahiran kembali Jitian Sing, dia dihadapkan dengan orang kuat yang dapat mengendalikan kekuatan jalan surga. Di bawah tekanan kedua telapak tangan, dia benar-benar merasakan betapa mengerikan sekali kekuatan surga. Kekuatan surga yang tak terlihat menekannya seolah-olah ada dua gunung besar di benaknya. Rasanya seperti langit dan bumi menutup, akan menghancurkannya. Jejak kekuatan surga itu, di luar jangkauan kekuatan ilahi, membuat orang merasa kagum dan takut. Untungnya, Jitian Sing tidak tahu kenapa, dan dia tidak begitu menentang dan takut akan kekuatan surga. Dengan wajah serius dan tekanan teror yang kuat. Boom! Dua pedang besar dengan cahaya warna-warni, dengan kejam dipotong menjadi dua telapak tangan. Dengan dua suara yang memekakkan telinga, cahaya pedang runtuh di tempat, menyebarkan kepingan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Telapak tangan hitam putih dari kedua gunung itu runtuh dan hancur menjadi kekacauan. Tentu saja, masih ada kekuatan tak kasat mata untuk menekan Jitian Sing. Namun seluruh tubuh Jitian Sing berkilauan dengan emas, dan dengan pertahanan yang kuat dari tubuh emas abadi, dia mengatasi dampaknya. Dia tidak terluka dan berhasil memblokir serangan itu dari dewa hantu. Akibatnya, beberapa dewa tidak menyangka, dan kaisar dewa hantu tertegun sejenak, dan matanya bersinar karena terkejut. Ini, bagaimana mungkin, dia bahkan untuk memblokir serangan yang mulia. Apakah dia benar-benar raja tertinggi? Ketiga dewa protos semuanya menunjukkan ekspresi keheranan dan memandang Jitian Sing dengan tidak percaya. Mereka mengira dewa hantu dapat membunuh Jitian Sing dengan mudah. Bahkan jika satu gerakan pun bisa, jika Anda tidak membunuh Jitian Sing, dia bisa terluka parah. Tetapi mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Ketika ketiga orang itu tercengang, kaisar dewa Yu Ming berkata dengan suara rendah yang bermartabat, apa yang terjadi? Anda lakukan, apakah Anda lupa misi Anda? Mendengar suara dewa dunia bawah, ketiga dewa baru saja terbangun seperti mimpi, semuanya menunjukkan ketakutan. Mereka dengan cepat melambaikan senjata ajaib, melancarkan serangan dari tiga arah, dan bergandengan tangan dengan kaisar dewa Yu Ming untuk mengepung. Jitian Sing Saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan kecurangan, mereka hanya ingin menyelesaikan tugas. Dewa dunia bawah juga memiliki mata dingin dan nafas dingin di sekujur tubuhnya. Dia melemparkan benda hitam sepanjang empat kaki pedang. Pedang ini disebut pedang kematian. Ini juga merupakan artefak tingkat raja. Kaisar dewa Yu Ming menatap Jitian Sing dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak menyangka Anda memiliki artefak terbaik untuk melindungi tubuh Anda. Tapi aku salah. Dalam hal ini, kaisar harus menggunakan senjata untuk memberi tahu Anda kekuatan pedang kematian. 4010 Sebelumnya, kaisar dunia bawah, dengan mengandalkan statusnya, menolak menggunakan senjata. Dalam pikirannya, bahkan jika Jitian Sing sedikit lebih baik dari Raja Dewa Puncak Biasa, dia bisa mengalahkannya dengan tangan kosong. Namun fakta membuktikan bahwa Jitian Sing tidak hanya kuat, tetapi juga artefak tingkat raja. Jika dia tidak menggunakan senjata, dia mungkin tidak bisa membunuh Jitian Sing, dan itu terlalu memalukan. Demi wajah dan martabat, kaisar dewa hantu hanya bisa dengan tegas mengorbankan pedang kematian. Kehendak Tuhan, kehancuran. Saya melihat kaisar dunia bawah memegang formula ajaib di tangan kirinya dan mengayunkan pedang kematian di tangan kanannya, dan perlahan memotong Jitian Sing. Kecepatannya tidak cepat, pedang kematian melepaskan cahaya pedang gelap, membawa nafas dingin kematian, dan menebas Jitian Sing dari langit. Ini adalah kekuatan sihir kedua yang digunakan oleh kaisar dunia bawah, yang juga mengandung kekuatan surga. Jitian Sing menemukan hal yang menarik. Saya tidak tahu apakah kaisar dunia bawah lah yang memperlambat gerakannya agar husyuk dan damai serta mewakili jalan surga. Atau apakah kaisar dunia bawah menggunakan kekuatan surga dan tidak bisa melakukan apa yang dia suka seperti yang dia lakukan dengan seni dewa biasa. Singkatnya, kaisar dewa kegelapan menggunakan dua keterampilan unik, jalan surga, yang keduanya sama lambatnya dengan datangnya kekuatan surgawi. Jitian Sing baru saja mengayunkan pedang ajaib dan menyelesaikan pengepungan ketiga dewa. Melihat cahaya pedang kematian jatuh dari langit, dia tiba-tiba ditutupi oleh kekuatan surga yang tak terlihat, dan tubuhnya bungkuk. Kaisar dewa hantu jelas menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan mantra ini. Nafas kematian yang terkandung dalam cahaya pedang hitam juga sangat kaya, membekukan sampai ke tulang. Jitian Sing mencoba yang terbaik untuk menstimulasi kekuatan tubuh emas, dan kemudian dia berdiri tegak. Namun dia ingin melarikan diri dalam sekejap, tetapi menemukan bahwa ruang di sekitarnya terbatas dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Kaisar dewa hantu juga mengunci jiwanya. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, dia tidak bisa lepas dari pedangnya. Tak berdaya, Jitian Sing hanya bisa mengayunkan pedang penguburan, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan cahaya pedang kematian. Tianlong bangga dengan dunia. Memegang pedang pemakaman di kedua tangannya, dia berusaha sekuat tenaga untuk memotong pedang emas dan memotongnya dari bawah hingga cahaya pedang gelap. Boom! Pedang berbentuk naga, yang panjangnya ribuan kaki, menghantam cahaya gelap pedang kematian dengan suara yang keras dan jelas. Namun, pedang berbentuk naga itu roboh di tempat dan pecah berkeping-keping di langit. Tapi cahaya gelap pedang kematian masih utuh, tapi kekuatannya melemah 40%. Suwa! Cahaya pedang kematian dengan cepat jatuh ke atas kepala Ji Tian Xing. Melihatnya, Ji Tian Xing akan terbelah dua oleh cahaya pedang kematian, dan keilahiannya juga akan terkikis dan rusak parah oleh udara dingin kematian. Saat hidup dan mati dipertaruhkan, Ji Tian Xing tahu bahwa dia tidak bisa melawan dewa hantu dengan pedang penguburannya. Bagaimanapun, pedang penguburan hanyalah artefak berkualitas tinggi tingkat raja, yang dapat menangani raja dewa puncak, tetapi tidak dapat menangani inkarnasi kaisar dewa hantu. Oleh karena itu, dia dengan tegas mengorbankan palu tersebut, menanamkan kemarahan kekuatan suci, dan menghancurkan cahaya pedang kematian. Boom! Godhammer mengeluarkan cahaya guntur warna-warni, meledakan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan menghantam cahaya pedang kematian dengan amarah yang tak tertandingi. Dengan suara pecah yang memekakkan telinga, cahaya pedang gelap akhirnya hancur berkeping-keping dan menghilang di tempat. Palu juga didengungkan oleh gegar otak, dan lima warna guntur terus berkedip. Gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi, dengan potongan cahaya ilahi yang tak terhitung banyaknya, meledak ke segala arah. Tiga dewa protos terkejut oleh gelombang kejut yang mengerikan di tempat, dan mulut serta hidung mereka memuntahkan darah dewa. Ji Tianxing juga terguncang mundur seratus mil, memanfaatkan situasi untuk menjauh dari kaisar dewa kegelapan. Jarak ribuan mil adalah juga terfragmentasi oleh keterkejutan, memperlihatkan kehampaan gelap yang besar. Kekuatan sihir kedua kaisar dewa Yu Ming dibubarkan lagi oleh Ji Tianxing, dan Ji Tianxing tidak rusak. Hal ini membuat kaisar dewa kegelapan mengerutkan kening, matanya memancarkan cahaya dingin, menunjukkan mata ketakutan. Bagaimana kamu bisa? Dan artefak terbaik kedua. Sebagai kaisar dewa yang kuat, dia pasti tahu betapa langkanya artefak tingkat raja. Raja dewa puncak biasa, ingin mendapatkan sepotong adalah harapan yang luar biasa. Ji Tianxing sangat baik, dia memiliki dua artefak yang sangat bagus. Dengan cara ini, dia bisa disebut tak terkalahkan di alam kaisar ilahi. Ji Tianxing mengambil kesempatan untuk mengatur pernafasan internalnya, menatap kaisar dewa kegelapan, dan mencibir, Raja ku tahu kamu akan datang. Jika kamu berani bertemu dan bertarung denganmu, bagaimana mungkin kamu tidak yakin? Kamu bagus sekali. Dewa dunia bawah mengerutkan kening lagi, dan matanya menjadi lebih dingin. Artefak terbaik memang kuat, tetapi kaisar telah berada di alam dewa. Bahkan jika Anda memiliki lebih banyak dewa dunia bawah meraung, mengayunkan pedang kematian lagi, dan menikam enam lampu pedang secara berurutan. Enam reinkarnasi. Enam lampu pedang gelap, yang panjangnya ribuan kaki, berisi nafas kematian yang dingin dan menggigit. Cahaya pedang diatur dalam arah khusus, yang berisi kekuatan cara hidup dan mati surga, dan penikaman. Dari langit hingga Ji Tianxing. Di bawah bayang-bayang cahaya pedang, dengan pusat aksi Ji Tian, jarak seratus mil hancur. Setelah ruang itu rusak, kehampaan gelap muncul, seperti kegelapan tak terbatas yang mengalir menyelimuti Ji Tianxing. Dia berada dalam kegelapan dan tidak bisa melarikan diri. Tapi dia tidak panik, dia pertama-tama mengayunkan palunya dan memukul puluhan kolom guntur untuk menahan serangan ketiga raja tersebut. Kemudian dia mengayunkan palunya dan menghancurkan ratusan bilah cahaya dengan seluruh kekuatannya, melepaskan tiga ratus jenis hukum Sinto untuk melawan pedang enam samsara. Boom! Bang, bang, bang! Setelah bumi berguncang, terjadi ledakan berturut-turut. Setelah itu, kekuatan pedang itu hancur. Meskipun semua bila cahaya telah runtuh, cahaya dari enam pedang hitam Pernis belum menghilang. Namun, kekuatan cahaya pedang berkurang hampir setengahnya, dan kecepatannya juga berkurang tajam. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitiansing memegang palu di kedua tangannya dan menggunakannya sebagai pedang ajaib. Dia menggunakan keterampilan sihir. Pedang kehancuran. Pada saat yang sama, dia menarik kekuatan dunia yang tak ada habisnya, menggunakan palu, dan membuat pedang emas yang indah. Pedang Wansang, yang menciptakan dunia dan menghancurkan segalanya, mengandung kekuatan dari dunia dan tiga ratus jenis hukum Sinto, dan tiba-tiba membunuh enam pedang samsara. Satu-satunya suara, bangka, adalah enam pedang samsara itu runtuh. Meskipun pedang panjang pemusnahan tidak runtuh, kekuatan dan kecepatannya melambat sebesar lebih dari setengahnya, dan terus memotong ke Dewa Hantu. Melihat cahaya pedang terpotong di depannya, Kaisar Dewa Kegelapan mengangkat alisnya, dan matanya bersinar karena keterkejutan yang mendalam. Dewa. Pedang, kamu telah memurnikan seluruh dunia dan dapat menggunakan kekuatan dunia. Kaisar Dewa Hantu memandang Jitiansing dengan heran, dan suaranya penuh rasa tidak percaya. Sebagai Dewa yang perkasa, dia tentu memahami betapa kuatnya dunia ini. Jika kita katakan, enam pedang samsara miliknya melambangkan kematian. Kemudian, kekuatan dunia melambangkan kehidupan baru. Kedua kekuatan tersebut memiliki atribut dan makna yang berbeda, namun tingkat kekuatan surganya sama. Inilah kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh Dewa Biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.